Oke, bagaimana cara hidup orang zaman prasejarah nih kan? Di mana mereka tinggal? Kalau orang yang zaman paleolitik nih, mereka tinggal di dalam gua Kenapa? Sob di gua, berlindung daripada cuaca kan? Cuaca yang ekstrim, sejuk, lepas itu mereka berlindung daripada binatang-binatang buas kan? Jadi, kalau penduduk paleolitik mereka tinggal di dalam gua Oke ya, santai di dalam gua Lepas itu pergi kepada zaman mesolitik pula Zaman mesolitik mereka masih juga tinggal di dalam gua Oke, tapi mereka pandai sudah ambil ranting-ranting kayu Oke, pandai modify sedikit tempat tidur mereka Oke, dan mereka lebih tertumpu tinggal di kawasan yang dekat dengan sungai Oke, di pinggir sungai supaya senang dapat bekalan air Oke, mereka pintar sedikit lah Dan kalau zaman neolitik pula Zaman di mana manusia mulai tinggal di satu tempat Oke, kalau paleolitik dan mesolitik Mereka berpindah dari satu gua ke gua yang lain kan? Bila habis makanan di situ, mereka pindah dari tempat lain Tapi neolitik, mereka tinggal di satu kawasan yang tetap Kenapa mereka tinggal di kawasan yang tetap? Sebab mereka sudah pandai Oke, bercucuk, tanam Pandai membuat makanan sendiri Mereka tidak lagi berburu dan habiskan semua sumber makanan di hutan itu Lepas habis, pindah Tidak Oke, mereka pandai bercucuk, tanam Pandai sudah menternak, binatang Dan di mana mereka buat kawasan pertempatan? Nah, mereka buat biasanya di kawasan lembah sungai yang dekat dengan sumber air Jadi senang lah untuk dapatkan air untuk kegunaan harian Air untuk pertanian, untuk penternakan Dan masuk kepada zaman logam Pandai sudah guna peralatan logam kan? Jadi tempat tinggal penduduk zaman prasejarah ini Mereka buat rumah yang lebih baik Daripada tanah liat Mereka pandai buat rumah daripada kayu Menggunakan sedikit logam Untuk membuat tempat tinggal yang lebih baik dan juga lebih selesa Itu bezanya Empat zaman prasejarah ini Tapi kamu kena ingat zaman Neolitik Baru manusia Oke, start tinggal di luar gua Oke, start tinggal tetap di suatu kawasan Right? Nah, itu saja Cara hidup dari segi tempat kediaman Oke